Pemijakan ini bisa difikirkan kembali, direnungkan kembali, dan kemudian diformulasikan kembali agar masyarakat tidak susah setelah masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Arif Kurniawan, Ketua DPDPKS Kabupaten Purwakarta ingin menyampaikan berkait dengan kebijaksanaan pemerintah pusat menaikan bahan bakar minyak, terutama sekali solar dan pertalai. Seperti yang disampaikan di beberapa media bahwa kenaikan bahan bakar ini tentu dikarenakan ingin mengurangi subsidi kepada masyarakat menengah ke atas. Hari ini kami telah menerima dua audiensi dan demonstrasi dari berbagai macam komponen masyarakat Kabupaten Purwakarta. Belum bicara bulan, belum bicara kalkulasi inflasi, namun demikian masyarakat sudah menyampaikan kepada kami betapa mereka sudah merasakan dampak dari kenaikan harga BBF ini. Yang pertama tentu transportasi barang, kemudian juga harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian juga mereka mengkhawatirkan bagaimana nanti jika pabrik-pabrik juga akan memenuhi kebutuhan bahan bakarnya dengan harga yang diluar ekspektasi sebelumnya, sehingga akhir tahun menjelang kenaikan upah ini pun sangat mengkhawatirkan para buruh. Bagaimana nanti ketika pengusaha tidak kuat lagi bayar upah buruh dikarenakan kos atau anggaran mereka yang tidak difokuskan untuk penambahan anggaran untuk bahan bakar. Kemudian juga bicara upah, di mana kenaikan upah belum tentu sebanding dengan kenaikan barang-barang yang dikarenakan tingginya harga operasional BBM. Maka dari itu, kami dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta kita menyembuh bagaimana agar kebijakan ini bisa difikirkan kembali, direnungkan kembali dan kemudian diformulasikan kembali agar masyarakat tidak susah setelah masa pandemi dan mereka free, baik ekonomi, kemudian juga usaha dan hari ini mereka sangat keberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.